PT. MRT Jakarta yakin PT. MRT fase pertama akan balik modal dalam waktu 4 hingga 5 tahun pasca beroperasi. Hal itu disampaikan Direktur Utama MRT Jakarta, William Sabandar, ketika secara resmi membuka uji publik MRT. William menyebutkan ada beberapa sumber pendapatan yang akan dimiliki MRT Jakarta. Selain penjualan tiket, keuntungan akan diperoleh dari pemasaran, pemasangan iklan di kawasan MRT beroperasi, serta kehadiran ritel. Selain itu, MRT memiliki skema bisnis naming rights, di mana perusahaan atau institusi tertentu dapat memiliki hak atas nama stasiun. Beberapa stasiun yang telah memuat skema naming rights diantaranya Dukuh Atas, Setia Budi, dan Istora. William menambahkan balik modal MRT Jakarta tergolong cepat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Perlu diketahui total investasi perseroan atas pembangunan MRT fase 1 mencapai 16 triliun rupiah. Revenue-nya itu tadi dari non-ticket juga, jadi dari advertising, iklan, dari retail yang kita pasang, kemudian dari naming rights, kemudian dari telecommunication. Iya belum kita, nanti kan belum mulai, nanti baru bisa kita hitung pada saat dia mulai berjalan gitu. Semuanya, kan kita belum bungut tiket, belum ada gitu kan, ini kan baru kita tahu, nanti kan kita tahu berapa penumpang yang akan naik MRT Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.